Tiga tokoh nasional Yusuf Kalla, Megawati Soekarno Putri, dan Jokowi Dodo menjadi sorotan di pemilihan Presiden 2024. Ketiga tokoh besar ini mendapat julukan sebagai kingmaker yang aktif mendukung pasangan kandidat dan tidak hanya terbatas di balik meja namun mereka turun gunung untuk memperlihatkan dukungan dalam pertarungan sengit Pilpres kali ini. Yusuf Kalla terlihat intens mendukung Anies Baswedan begitupun dengan Megawati menjadi ujung tombak untuk Ganjar Mahfud. Sementara Jokowi meski tidak langsung menyatakan dukungan namun memberikan indikasi mendukung Prabowo Gibran. Para tokoh ini memiliki pengaruh besar sebagai bekas pejabat negara menjadi penantu elektorat dan dapat meraih dukungan sesuai dengan basis dukungan yang mereka miliki. Pengamat politik menilai kehadiran mereka yang sebelumnya bermain di belakang layar kini telah tampil secara terbuka di hadapan pabrik. Figur calon memerlukan dukungan tokoh nasional yang berpengaruh dalam meyakinkan pemilih dengan strategi kampanye yang memilih basis dukungan berdasarkan pemilih emosional, tradisional, dan rasional. Pemilih emosional memiliki hubungan emosional kuat dengan identitas, pemilih tradisional loyal, dan pemilih rasional memilih berdasarkan pertimbangan yang terinci. Pada tingkat regional, Sulawesi Selatan menjadi fokus perhatian dengan dua pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 memiliki basis kuat. Faktor seperti dukungan partai, isu-isu keagamaan, dan tokoh-tokoh terkemuka di Sulawesi memengaruhi prevensi pemilih. Meskipun tokoh-tokoh nasional memiliki pengaruh, gambaran politik di Sulawesi lebih dipengaruhi oleh persepsi terhadap figur calon yang dianggap sesuai kriteria pemilih. Tim pemenangan pasangan ganjar Mahfud di Sulawesi dibawa arahan Megawati Soekarno Putri berkomitmen untuk memenangkan Pilpres 2024. Meskipun survei belum menunjukkan hasil yang baik di Sulawesi, mereka optimis dapat mencapai target kemenangan. Dalam konteks ini, turunnya JK sebagai pendukung pasangan Anies Muhaymin dianggap memiliki dampak luar biasa dalam mendongkrak elektabilitas. JK dengan rekam jejaknya yang cermat dalam perhitungan politik, diakini dapat memperkuat konstelasi politik di Indonesia, khususnya di Sulawesi di mana pengaruhnya dianggap besar. Pada akhirnya, peran tokoh-tokoh nasional sebagai kingmaker tidak hanya menciptakan dinamika dalam Pilpres, tetapi juga memainkan peran kunci dalam membentuk preferensi dan dukungan pemilih di berbagai tingkatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!